Halo Pelajar Jabar Selamat malam Kang Kusni ini Sekretaris Ipnu Jawa Barat Dan di sebelah sana ada Kang Ikna Kang Ikna Assalamualaikum Kang Ikna ini adalah Bendahara PW Ipnu Jawa Barat Saya kebiasaan Nah hari ini kita akan ngobrol santai Tekuput dan akang-akang yang kece Hari ini kita akan ngobrolin santai tentang pelajar Jadi hari ini kita pelajar ngomongin pelajar Nah Teh Puput Bagaimana Teh Puput pelajar Jawa Barat hari ini? Bagaimana pelan? Bagaimana pelajar Jawa Barat hari ini? Nah kita kan tahu bahwa Sebentar lagi kita akan masuk di tahun acara baru Pemerintah sudah mengumumkan bahwa Mudah-mudahan nanti di bulan apa sih? Juni Juli 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 lah Ya Mulan Juli kita Kan kita pelajar Iya kita memang pelajar kan? Pelajar Sudah bisa belajar dengan atap muka Sudah bisa belajar ke sekolah Betul enggak? Wacananya seperti itu Betul ya? Iya betul Betul Kira-kira kesiapan mental belajar Yang sebelumnya Kita tahu kan Kalau belajar Setelah setahun lebih belajar di rumah Sekarang mau masuk ke sekolah Dengan atap muka Bertemu teman-teman Bertemu guru Dan lingkungan di sekitarnya Dan penjaga sekolah Kira-kira Gimana? Saya jawa dulu nih? Bebas lah Jadi yang terdekat dulu Oh siap Jadi hari ini Ketika kita mendengar Adanya Tatap muka Ini justru suatu hal yang sangat mengembirakan Saya kira seperti itu Tentu hari ini kita lihat Dari berbagai kota Berbagai kabupaten Dan juga berbagai sekolah Ini sudah mempersiapkan Bagaimana caranya Ketika pembelajaran ini Menjadi sebuah hal yang memang Sangat dirindukan Saya kira ini sangat dirindukan gitu kan Jangan Tidak hanya rekan-rekan kita Yang ada di SMP SMA Tapi juga yang kuliah-kuliah juga Sama yang dirindukan Mungkin yang dirindukannya Entah gurunya atau mantannya Atau pacarnya Atau kebetannya Atau ruang jajannya Itu tentu lah Karena memang ketika Hari ini Terpisah jauh dari Teman-teman dan sebagainya Ini kan menjadi Sebuah hal yang sangat Sangat Hilang Sangat hilang Jadi semangatnya Dan sebagainya gitu Sehingga Ada tentu Kalau kita melihat mental Dari rekan-rekan sekalian Ketika kita bicara dengan Teman-teman Rekan-rekan Di berbagai tingkatan Ini sangat Sangat mengharapkan sekali Dengan adanya Tatap muka Karena Wacananya kan kemarin Bulan Januari ya Bulan Januari itu sempat ada wacana Tapi karena Kasusnya melonjak Ini menjadi Diundur lagi Sehingga Sehingga memang Pelaksanaannya ini Semester hari ini Bisa selesai Tentu itu yang pertama Yang kedua Yang kita lihat Hari ini Kesiapannya memang Saya kira Sudah Semuanya sudah Sangat Sangat Optimal Dilihat Tapi mungkin Ini juga Kembali kepada Kesadaran kita Terkait masalah Protokol kesehatan Dan hari ini Yang kita lihat Rekan-rekan nita kita Pertama yang masuk Tahun kemarin Ke sekolah baru Itu belum punya teman Secara Langsung Ada teman online Teman online gitu ya Ya seperti chattingan gitu ya Yang kedua Teman-teman kita Eh apa Rekan-rekan kita Ketika masuk ke Dunia baru Katakanlah Pembelajaran Ada yang SMA Ataupun kuliah Ini sekarang Sedang bersiap-siap gitu Mereka ini Inget menyambut Bagaimana sih Merasakan Ospek yang memang Tidak online gitu kan Ini kan menjadi Suatu hal yang Bagaimana gitu Yang kita rasakan Sebagai anak baru Di sekolah Dan sebagainya Yang tentu Saya kira ini Sangat luar biasa Kita sambut Bahwa pelajar ini Sangat merindukan Kepada suasana Yang memang Sebagai mana mestinya Saik Nek, gimana? Kalau menurut saya Memang Tadi kata kamu Sini lebih ke Suatu hal yang dirindukan Yes Merindukan Merindukan Jajan baru Jajan-jajan bareng Nongkrong bareng Tempat yang memang Mungkin ngerumpi juga ya Ngerumpi bareng Tempat strategis gitu kan Bertemu teman Itu kan Kalau menurut saya Memang Ini satu tantangan juga Bagi seluruh pelajar Bahwa Di dalam Menghadapi Tatap muka ini Selain tadi Ada hal-hal yang dirindukan Siswa ini Tantangannya adalah Dia harus Beradaptasi kembali gitu Di kelasnya bagaimana gitu kan Sehingga Ada hal-hal yang baru Ataupun yang memang Awal dia sekolah Seperti apa gitu kan Pada Saat dia mulai Tatap muka Itu dia mulai Beradaptasi Bagaimana situasi Di sekolah tersebut Berikut dengan Teman-teman barunya Seperti apa gitu kan Tentang itu Di perjalanan pun ini Menjadi satu Hal yang Tantangan lah Untuk pelajar Beradaptasi Bagaimana dia bisa Menghadapi situasi Misalkan Harus pakai masker Itu protokol kesehatan juga Harus dihadapi oleh Pelajar-pelajar Itu saja Beradaptasi ya Beradaptasi intinya Lingkungan baru Jangan sampai Pas mereka masuk Kamu siapa? Nah gitu Teman sendiri Kamu siapa ya? Hanya tahu di online lah gitu Nah betul-betul Padahal kadang-kadang Di online sama Nyatanya kan Beda Berbeda Efek filter ya? Filter Ada efek filter Kalau menurut rekanita Siti Fatona Iya Apa ya Memang kalau masalah rindu Itu semuanya rindu sih Bukan hanya Siswa Kita pun kadang rindu Rindu gak sih Lihat jalan macet Isinya anak-anak sekolah Kalau saya rindu itu Angkut penuh sama Anak-anak sekolah Itu rindu juga Kadang Rindu juga Tiap pagi Ibu-ibunya riwe Bangunin anaknya Buat ke sekolah Itu kan sebenarnya Kerinduan itu bukan hanya Kalau mengutip dari Kang Husni dan Kak Ignah ya Kerinduan itu bukan hanya Milik Siswa saja Miri orang tua Miri guru Menjaga sekolah Tukang angkot Tukang angkot Eh ini serius Kemarin kan Saya kan sering pakai grep tuh Eh nyebut merk Gak papat tit Ya sering pakai transportasi umum gitu Terus mereka bilang Aduh Neng Saya kangen Kangen nari Kangen ngobrol sama anak-anak Jadi sebenarnya Memang rasa rindu itu Memang sudah memuncak sih gitu Tapi tetap Balik lagi Kita sudah siap dulu Menyambut sekolahnya Jangan sampai Kita akan membayar lindu Dengan bertemu Tapi protokol kesehatannya itu Yang belum dipersiapkan Si Is Benar-benar Gitu Tanya Ya benar Jadi Benar ya Memang Masuk sekolah Tetap muka Itu adalah Satu hal yang sangat Terindukan Tidak hanya untuk Murid Tapi juga untuk guru Untuk Lingkungan sekolah Kantin sekolah Yang biasanya tutup Sekarang udah Misalnya buka lagi Nanti mulai Si bibi juga rimlu Si bibi Rindu Jadi semuanya Rindu Nah Kemudian Karena kita akan Menghadapi Apa ya Pembelajaran dengan Tata muka Selama pandemi Kan kemarin Khususnya Kalau kita Organisasi pelajar Nih Organisasi pelajar Kita kan juga Kemarin Muter Apa ya Muter kepala Untuk Bagaimana cara Kaderisasi kita Walaupun pandemi Bagaimana Kaderisasi tetap berjalan Dan lain sebagainya Sekarang kan momennya Sudah ada lagi nih Sekolah sudah mulai Masuk nanti Mudah-mudahan Juli gitu Kalau pesantren sih Kita Ya Kaderisasi masih berjalan Tapi untuk sekolah-sekolah Umum kan Untuk sekolah-sekolah Bagaimana terasa SMA itu kan Memang belum Belum lagi Berjalannya Nah Menurut Kang Husni Dan Deket sih Oh Sini deh Menurut Rekanita Eh Rekan 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 Salam maaf Rekan 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 Perlu gak sih pelajar Untuk berorganisasi Seberapa penting sih Pelajar berorganisasi Oh saya Ya Muka ini ya Iya kan Hari ini kita Ngobrol satu Oh iya Tenang Tenang guys Siapa dulu Dari situ deh Dari ujung Untuk pelajar Kenapa harus berorganisasi Karena memang Yang saya alami Melihat Pelajar sekarang Memang penting ya Dan untuk masalah Belajar di kelas Itu menjadi suatu Wajiban Ada pun Perihal berorganisasi Bisa disebut Sunnah Bisa disebut wajib ya Kalau menurut saya Memang wajib Mungkin Sunnah Ada versi yang lain Wajib dalam arti Suatu hal yang memang Harus diikuti Dan dijalani Karena kenapa Karena di organisasi ini Di situ Aplikasi seorang pelajar Bisa memanfaatkan ilmunya Ketika seorang pelajar Dia menimba ilmu Di sekolah Di pesantren Ataupun di perguruan tinggi Maka ketika dia berorganisasi Dari situlah Dia bisa mendapatkan Skill Ataupun cara dia Bagaimana mengamalkan ilmunya Entah itu secara public speaking Ataupun praktek Di lapangan Itu yang perlu diingat Dan perlu diikuti oleh seluruh pelajar Bahwa berorganisasi itu Sebagai aplikasi dari ilmu Yang telah kita cari Di lembaga-lembaga yang kita ikuti Di pesantren Di sekolah Perguruan tinggi Prapeknya karya Wow Magic Akhirnya keren ya Apalagi Ausni Gus Gus bendung Gak ada yang terlalu keren Gak apa-apa Aku keren Selanjutkan Apa? Oh yang tadi Ya bener sih Tadi kata Kang Higna Bahwa Ya kan Belajar itu Sebenarnya hari ini Gini ya Dulu kan kita bilang Belajar itu Tidak terlepas waktu Ruang Dan sekarang kan Sebenarnya terjadi Nah sebenarnya Kalau teman-teman Itu memandang Organisasi itu Perlu atau tidak Balik lagi Sebenarnya ke diri dia Apakah dia mau Dapat nilai lebih Atau tidak Bagi saya Berorganisasi itu Sebagai nilai lebih Kita bisa Nambah relasi Nambah teman Meskipun mungkin Tidak ikut Organisasi pun Itu bisa didapatkan Tapi Sensasinya itu Beda Gitu loh Sensasi Sensasi Lanjut Jadi lebih Lebih apa ya Lebih euforia Gitu ketika bertemu Orang baru Bisa ngobrol Saya kan sebenarnya Hari ini Sedang menemukan Apa ya Menemukan hal baru Bisa Bisa ngobrol dengan Kang Higna Bisa ngobrol dengan Kampus nih Bisa ngobrol dengan Teput Kalau tanpa Organisasi Rasanya Kemungkinan kecil Kita ketemu deh Kemungkinannya kecil ya Kemungkinan kecil Ketemu pasti ketemu Tapi Ya mungkin dimana Mungkin sedang Seperti apa Gitu sih Menurutku Apakah harus menambahkan Sudah luar biasa Apakah harus mengurangi Enggak Memang tadi Dikatakan seperti itu Memang Tadi kata Higna itu Ada wajib Ada sunnah Apa ya Mungkin ada juga Yang Pardukipaya Ada Pardukain Ada magroh juga Ada magroh juga Itu gimana Memang perspektifnya Berbeda-beda Setiap orang Kebutuhan dan sebagainya Namun yang memang Harus kita lihat Dalam organisasi ini Adalah kita menemukan Sebuah pembelajaran Yang memang Tidak kita ketemukan Di dunia sekolahan Saya sendiri Saya sendiri Untuk pengembangan Katakan soft skill Dan sebagainya Itu Saya rasakan Untuk diri saya sendiri Bukan bicara orang Baik itu Banyak juga Yang memang kita Tidak temukan Di dunia-duinia Di kelas ke kelas Di sekolah Dan sebagainya Pendidikan-pendidikan Pemimpinan Dan sebagainya Itu bisa kita ketemukan Yang sangat luar biasa Di organisasi Tentu Kalau tadi kata Tergantung kita Mau bagaimana Kalau memang kita Ingin lebih mahal Saya sering mengibaratkan Dengan tanah Kalau tanah itu Tanah itu kan Semuanya sama Jadi Pergeletakan Di mana sama Tapi kalau tanah itu Diolah Sedemikan rupa Diproduktifkan Diproduktifkan Ataupun misalnya Tanah itu kita olah Dengan dibakar Jadi bata Jadi keramik Itu harganya beda Makanya beda itu Bukan dengan Karena tanahnya Manusia pun bukan Karena manusianya Tapi karena prosesnya Oleh karenanya Mungkin Organisasi ini Merupakan sebuah proses Untuk bagaimana kita Ingin menjadi diri Yang lebih mahal Dan lebih baik Ingin menjadi diri Lebih mahal Dan lebih baik Kalau menurut Tete Gimana Sebagai ketua IPPR Sepertinya saya harus Menyebut Apa yang disampaikan oleh Iqna Tutipatuanah Dan Husni Karena yang sudah disampaikan Itu ya Allah Sangat luar biasa Jadi Mungkin Kalau kata Husni tadi Bahwa Dengan kita Masuk di organisasi Dengan kita berorganisasi Kita juga bisa Punya value Yang lebih Kita punya Punya nilai Punya harga Yang lebih Yang Yang berbeda Dari para pelajar lain Sekarang kan bisa Sebetulnya kan bisa Kita bedakan Bagaimana pelajar Yang ikut organisasi Dan pelajar yang tidak Sangat Sangat beda Kalau pandangan saya ya Dan saya juga dulu Berproses Dari Dari pelajar Memang ikut organisasi Dan itu Saya rasakan Sangat Berbeda Ketika kita masuk organisasi Bagaimana Cara kita Ketika terjun ke masyarakat Kemudian Apa namanya Di keluarga Di lingkungan pertemanan Juga berbeda Dan Lebih melatih Berpikir kritis Gak sih Ya gak sih Ngerasain itu gak sih Dan Sekarang itu kan Sebenarnya Kemampuan Berpikir kritis Itu kan jadi Top skill Kedua Setelah 2014 Atau 2019 Saya lupa Eh Sepuluhan itu kan Jadi skill yang Harus dimiliki pelajar Ya urutan ke sepuluh Tapi hari ini itu naik Ke urutan ke dua Dan mungkin dirasakan Yang saya merasakan itu Mungkin Teh Pukut Kang Husni Kang Igna Itu merasakan bahwa Ketika di organisasi kan Kita Iya Banyak kritisnya kan Ketemu orang yang beda Bertukar Bertukar pikiran Seperti itu Bertukar pikiran Selain kritis itu Mental juga Nah Itu sangat penting Karena Bagaimanapun pelajar Ketika dia sudah Fokus belajar Dia akan dihadapkan Di dunia luar Itu kan selain Daya kritis Daya mentalnya juga Terus disiapkan Nah itu Yang saya rasakan Uji mental sebut Yang didapatkan Di organisasi Untuk menghadapi Dunia di luar Jadi lebih siap ya Lebih siap Apalagi di organisasi Iknu Ipapenu ya Mengelola permasalahan Mengelola Dinamika Dan sebagainya Memang ini tidak ada Sebenernya Di pelajarannya Secara teoretis Karena tidak ada Tidak ada pelajarannya Apa ya Pelajarannya berpikir kritis Ada tidak Pelajaran berpikir kritis Tidak ada kan Tapi itu kan proses Proses kita bertemu orang Kemudian sharing dengan orang Dan lain sebagainya Seperti itu Mantap sih emang Pemateri hari ini Kita kan sama-sama Bicara gitu Tamu podcast Pelajar hari ini Keren Jadi Pada intinya Memang kita Mengajak untuk seluruh pelajar Di Jawa Barat Untuk tidak ragu Untuk berorganisasi Organisasi itu banyak sekali Manfaatnya Seperti yang Ya mungkin Sudah kita rasakan Manfaatnya Banyak Maka pelajar-pelajar yang ada di Jawa Barat Jangan pernah ragu Untuk ikut organisasi Terkhusus Ipnu Ipapenu Terkhusus Ipnu Ipapenu Setuju gak? Mantap Masa gak setuju gitu Masa gak setuju ya Orang sekretaris Ipnu Ipnu Dan Tandahara Dan Apa ya Dan apa ya Kenapa harus Ipnu Ipapenu ini? Nah Kenapa harus Ipupenu Biar pelajar tau Ipupenu Semuanya Kan tadi saya udah pertama jawab Kang Gusti udah pertama jawab Kang Ipna udah punya jawab Tepupenu Tepupenu pertama jawab Dari tadi saya yang bertanya Kenapa harus Ipnu Ipupenu? Kenapa harus Ipnu Ipupenu? Jadi kalau menurut saya Bedanya mungkin ya Beda antara Kenapa Kita lebih menyarankan masuk Ipnu Ipupenu Bukan karena Kita memang di Ipupenu Ipupenu ya Tapi Yang saya rasakan memang Ada perbedaan gitu Ketika Saya masuk Ipupenu Dengan masuk Organisasi misalnya di intersekolah Ada 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 hal-hal yang Yang lebih yang kita dapat Terutama yang namanya juga Ipupenu dan Ipnu Yang lahir dari organisasi besar Yang Bernama NU Kita tahu NU Sangat Banyak sekali jasanya Untuk Indonesia Untuk bangsa kita Bagaimana dulu Para pendiri Kita Memperjuangkan kemerdekaan Dan Menurut saya Ipupenu itu dapat berkah Dari para pendiri Jadi selain Apa namanya Kita dapat ilmu Soal organisasi Bagaimana kepemimpinan Menurut saya Di Ipupenu itu ada berkah Berkah tersendiri Ada berkah dari Para kiai Selain kita belajar Lebih memahami Soal agama Ada Berkah yang tidak bisa Di Apa ya Tidak bisa Bisa digambarkan Hanya bisa dirasakan Oleh kita Yang masuk di Ipupenu Makanya Kalau penasaran Masuk di Ipupenu Masuk dulu Ya mungkin juga Selain daripada berkah Kalau memang kita Berbicara berkah ini Kan Kalau Karena pesantren Itu kan Lebih mudah Lebih mudah Bagaimana kita melihat Sosok di Ipupenu ini Dengan pendirinya Kayak itu Ahmansur Dengan siapa Gitu kan Namun Kalau kita melihat Secara rasional Rasional Bahwa Di Ipupenu ini Dan juga Ipupenu ini Kita melihat Dan merasakan Juga Jangan Berkah sudah pasti Bagaimana kita ini Sangat luar biasa Tapi selain itu Kita juga merasakan Bagaimana Ipupenu ini Menjadi sebuah Wahana kreatifitas kita Untuk mengeluarkan Berbagai Potensi Sehingga potensi kita Bisa tersalurkan Dengan sebagainya Dan Ini sangat Sangat luar biasa Selain itu Kita Ipupenu Adalah organisasi yang Konsisten Mengawal Isu-isu pelajar Jadi Sekali lagi Jangan benar-benar Ragi yang dimasukkan Buat pelajar di Jawa Kui Kita ber Ipupenu Dan ber Ipupenu Menjadi rekan-rekanita Nanti kita akan lanjutkan Nanti kita akan lanjutkan Tadi kan sudah ngobrol Tentang Bagaimana menghadapi Pembelajaran baru Kemudian Pelajar hari ini Dan Kenapa sih harus Gabung Ipupenu Jadi nanti kita Selanjutkan Di segmen Berikutnya Bye Halo pelajar Selamat datang Di website Adrahi.id Bagi pelajar Yang sedang Mengalami kesulitan Belajar Nah jalan yang Sangat tepat Adalah Mengakses Website Adrahi.id Yuk tunggu apa lagi Segera akses Website Adrahi.id Websitenya Para Pelajar Kui diajar Oke pelajar Jawa Barat Kembali lagi Di podcast pelajar Podcastnya Para Pelajar Nah tadi kan Kita sudah ngobrol-ngobrol Barang Teng Puput Kang Mesni Dan Kang Ina Tadi kita seru banget ya Ngomongin Setu sekali Kenapa sih Kita harus beribnu Dan berIPPNU Nah Rekan Eh rekan Eh gak apa-apa ya Pelajar Jawa Barat Dan rekan-rekan kita Kita disini tuh Sebenernya Barisan para mantan Mantan terindah Barisan para mantan Bukan mantan yang tersakit Mantan yang sangat berbahagia Nah Kang Ina Dulunya Ketua Ibnu Kota Cirebon Kang Husni Bukan dulunya Baru kemarin Oh baru kemarin Baru kemarin Iya di BCI Pro Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Eh Puput Dulu Yes Kelihatan buah ya Kalau dulu Beberapa tahun yang lalu Beberapa tahun yang lalu Saya menjabat Sebagai ketua BCI Bapak Teng Cianjo Berarti saya beberapa minggu yang lalu Iya Masih hangat Kalau saya berarti Ya beberapa tahun yang lalu juga Beberapa tahun yang lalu Di kota Bandung Jadi Gimana Mantannya paling muda Oh iya Karena baru selesai periodonya Iya Jadi kan disini Kita Karena badisan para mantan terindah Ini boleh gak sih cerita nih Kan tadi ya Teh Puput Sebelum cerita Teh Puput kan tadi bilang bahwa Bergabung di Ibnu dan di PPNU itu Punya nilai lebih Punya kesempatan lebih Nah salah satunya memang yang saya rasakan itu adalah Kita bisa ketemu dengan Teman-teman yang beda provinsi Beda kota Bahkan Ketika ada event besar Yang itu nasional Kan kita bisa bertemu nih Dengan rekan-rekan Dengan seluruh Indonesia Itu kan sangat Luar biasa sekali ya Sangat kesempatan yang Tidak semua orang Mendapatkan Nah Kalau boleh cerita Kang Iqna dan Kang Husni ini Bagaimana ceritanya Bisa berjumpa Adakah cerita unik di Ibnu dan di Eh di Ibnu Iya di Ibnu Tadi saya mau ngomong dengan Ibnu Karena kabarnya dulu tuh mereka gini banget Oh gini banget Apa itu tandanya Katanya Ini ya Sedekat Nadi Sedekat Nadi Dulu gini banget Sekarang gini banget kan Dulu gini banget katanya Dulu sedekat Nadi Sekarang lebih dekat Lebih dekat sekarang Didekatkan lagi Berapa meter sih kan Dulu kita Memang di Pondok Pesantren bareng ya Oh satu pondok Satu pondok Di Horm Kuning Tapi beda angkatan Kalau saya Lebih tua Ini lebih tua Enggak Masuknya seangkatan Tapi saya masuknya ketika Satu MTS Record is day Nah itu masuknya setelah Keluar SMP Ataupun MTS Kamu ini dari MTS Kita ngaji seperti biasa Tanpa Tahu kita ke depan bagaimana Bahkan sekarang bisa dipertemukan Saya ada yang unik Dari rekan Husni ini Dulu Dulu dia Sama temen-temennya dipanggil itu NU Husni NU Kenapa? Itu yang paling unik bagi rekan Husni Karena Nama Husni itu kan Nah tau lah Pasaran lah Ada dimana-mana Ada dimana-mana Apalagi di pondok yang besar Gitu kan namanya banyak Setiap ngaji Pagi Jurnia Itu kan Memang kita beda kelas ya Kalau ngaji Cuma saya dekat juga Sama temen-temen alias lama Sering menyebut nama Husni itu Husni NU Sampai sekarang Sampai sekarang Di pesantren itu Mangganya Husni NU ya Padahal remeh ya Cuma karena pake baju NU aja gitu Setiap ngajinya pake baju NU Enggak Setiap ngaji Itu ceritanya Dulu saya ketik kelas 12 Dulu Sanoia Ayah saya itu kan pengurus NU ya Ayah saya itu kan pengurus NU yang WC Nah yaudah ada kain lebih Kayak banyak Gitu kan Jadi sudah NU sejak lahir Jadi gini Kata Bapak itu Kan Bapak sangat bangga juga Gitu kan Punya batik Itu pengen ngasih ke anaknya Bapak itu Ya ngejahit buat Bapak Dan sisanya itu dibuatin buat saya Oh ya sasip ya Ketika ngaji Ketika ngaji Keras 12 Sanoia Gak ada baju lagi Enggak baju lagi Keras 11 12 Saya itu pake baju itu Karena saya kira itu pimpinan pesatan Kan dulu Ke Haji Sepetin Zubri Itu pake baju itu Saya dulu dikasih baju juga Sama Bapak Saya di rumah Ya saya merasa bangga dulu Jadi sama dengan Pak Kiai Makanya dulu Uniknya ini cerita Ketika Nasrib Ada dulu pelajaran Nasrib ya Nasoroy yang suruh Nasron Dorong band budram band Ya ketika Apa Ketika ngaji Ada guru saya kalau ingat Itu sekarang juga Purnya baca ya Kang Fikri itu dulu Di Play Red ya Ya Play Red Dulu itu guru Nasrib saya Ketika di kobong itu Nah ketika ngaji itu Dipanggil Ketika saya itu Soap Husni NU Karena saya pake baju NU Itu sampai sekarang Sampai sekarang Teman-teman saya itu Semuanya memanggilnya kayak gitu Jadi soalnya kan dulu Husni itu banyak Ada Ya dari Nama Husni Barok itu Sangat-sangat banyak Karena memang Kalau awalnya Husni Ujungnya pasti Ubarok Ada Ubaroknya Itu salah satu cerita Unik lah kita Sama Husni Setelah keluar Dan luar Kita mulai pendidikan Masing-masing Ya cerita dari Pengalaman saya Di Cirebon gitu kan Alhamdulillah Lahir dari keluarga NU Memang gitu Cuma Gak tau kenapa Ibnu ini menjadi Pelabuhan Awal Bahkan terus Pelabuhan Jadi pelabuhan pertama Dan terakhir Tidak pernah Tidak pernah singgah di yang lain Tidak singgah di yang lain Orangnya setia ya Anda Saya sangat setia Saya berorganisasi itu Dari mulai pulang Dari Pondok Langsung Ubaru gabung Bersama Ibnu Di kota Cirebon Dan diamanahi Di kota Cirebon itu Tahun 2015 Eh 2017 ya 2017 Sampai 2019 Dua tahun Kita cabang Dari situ Kita berproses Ya tadi Beberapa pengalaman Dan hal-hal Yang bisa didapatkan Di Ibnu Bisa bertemu teman lama Bahkan Saat mama terpono pesantren Pun ini kita Ketemu lagi Tidak ada rencana Tidak ada rencana Apalagi sekarang Dijabar ya Kita diponong Nggak bicara Nih kita nanti Ketemunya dijabar Gajah jian Gajah jian Gajah kepikiran Kepikiran Ya jangankan Jadi pengurus Jawa Barat Duga kepikiran Jadi ketua cabang Kepikiran sama sekali Tapi mungkin karena proses Dan berkahnya tadi ya Husni NU Jadi udah jadi ketua Jadi dulu gini Saya itu Jadi pesantren itu Ada dua panggilan Satu ada Husni NU Yang ketua Husni Gusdur Sempat ada Karena gini Saya itu dulu Pake baju Gusdur Nggak Itu mah ini Ketika saya dulu Kelas dua Itu kan dulu yang TS ya Kelas dua SMA Itu satu SMA lah Dulu itu ada Satu TI Sebut gas Sebenarnya Apa KIAI lah Dulu seking haji Saya itu ada satu perpustakaan Ada buku-buku Gusdur Saya itu sering baca-baca buku Itu Ya Apa ya Dulu itu Entah masuk atau enggak Buku-buku seperti Kan unik ya Ada turun-turun di bela Kita dan sebagainya Buku-buku Gusdur saya buka Dan setelah itu Saya ganti nama Facebook saya itu Menjadi Husni Gusdurian Dan Husni itu suka ngambil buku saya juga Jadi kalau dipondok Digosok apa dipinjem Ya awalnya dipinjem Tapi tidak kembali lagi Oh ini seperti ada dendam Belum selesai ini Oh itu saya ikhlaskan Oh alhamdulillah Kalau nggak salah sebelum saya keluar Sudah dikasih lagi Jadi siapa yang salah ini Jadi memang apa ya Kita banyak cerita lah Sama ikna itu Kita satu pondok Dulu itu Lalu juga mungkin Tau lah bagaimana Katanya pertama Satu piring Katanya tidur bareng Satu WC Satu WC gitu kan Ya itu memang Sudah sangat biasa Dan ketika keluar Mungkin ikna itu Lebih awal diberkahi Jadi ketua cabang gitu ya Karena ikna jadi ketua cabang Itu 2017 ya 2017 Itu keluar 2014 Mungkin Berproses Lama Pernah jadi Direktur LPP Pernah jadi Wakil ketua Jadi wakil ketua PAC Dan juga Pengurus pernah di Lalu dulu lah ya Pernah jadi sekretaris Dan saya Ikna selesai 2019 Dan saya juga Jadi ketua cabang Dan yang perlu diketahui Jadi ketika saya mau nyalon Jadi ketua cabang Karena ikna lebih dulu Jadi ketua cabang Itu saya Sempet bertanya-tanya Soro gan Soro gan Bagaimana sih Supaya menang di pemilihan Dan tau-taunya kemarin ketika Waktu mau adakan perwil Kita malah jadi Jadi rival Jadi rival Oh iya dua-duanya nyalon kan Yang kalah kan Bukan kalah Ketua PWIbnud Tidak terpilih Nah ini tuh Ini keharmonisan yang langka ya Iya bener Sesama ya Sesama Ini kalau diceritain Ini kamu disini Kita banyak ya Banyak Karena dinamika sama ikna Juga biasa Jadi tinggal kita gimana Dari IPPNU ini Pengalamannya Oh kirain mau ceritain Hal-hal unik Dari kota Bandung dulu lah Nantilah kita mau bicara Nanti Nggak seru lah Terlalu dominan Harus bikin sekten yang khusus Nggak akan sampai Beres dua jam Luar biasa sih Bisa lah Kota Bandung gimana Kota Bandung Kota Bandung apa nih Pada saat itu Pada saat itu Apa nyata yang pada saat itu Yang pengalaman Oh pengalaman Dulu Sampir Sama sih sebenernya Dulu juga Nggak kepikiran Bener Nggak kepikiran Karena ketika kita beribnu Eh berIPPNU Beribnu itu kan Ya udah ikut-ikutan aja Dulu sebenernya saya Korban penculikan deh Penculikan Dulu kan osis Kemudian Karena di sekolah itu Miliknya ketua MWC Jadi Wajib ikut MAKESTA Karena pengurus osis Dipaksa dulu ya Nggak dipaksa Ikutan-ikutan aja Akhirnya ikutan Kemudian Oh ternyata memang Dua tahun Pokoknya pas saya alia itu Jadi sekretaris Sangatnya jelas Jadi sekretaris Terus Ya tiba-tiba jadi ketua gitu Ya Ya sangat Tapi juga ketua tiba-tiba ya Oh tidak Karena saya dulu juga Di komisariat Kemudian di PAC Kemudian kan di sekretaris Kemudian di ketua gitu Dan pengalaman-pengalaman Yang sangat luar biasa Itu yang tadi saya sebutin Situ ya Maksudnya Dulu Karena gini kan Kota Bandung itu Seperti yang sudah Diketahui ya Belum semasih Di Cianjur Di Tasik Di Cirebo Itu saya mengakui Jadi dulu ketika jadi ketua Aduh gimana Ini kota Bandung harus eksis Masa Ibu kotanya Provinsi gak eksis Jadi dulu Dulu sih Memang salah ya Misalnya ikut pelatihan Tanpa bilang Ke wilayah Tiba-tiba ikut pelatihan Di pusat Kayak gitu Jadi Dan itu ketemu Orang-orang Saking mau eksis ya Saking mau menempat diri Dan Saking semangat Maksudnya kan Maksudnya kan Perlu ilmu juga kan Kita kan gak mungkin Apa ya Tong kosong bunyi Nyaring Nyaring bunyinya Bunyinya nyaring Sama aja lah Sebenarnya saya yang ngetes Beri bahasa-bahasa Nolation-nya Ina lebih jago lah Ya kayak gitu Jadi Maksudnya Ketemu orang-orang baru Seperti itu Bahkan kan sebenarnya Ketemu sama Teteh juga pas Confer wheel di Gimana Teteh? Karawang ya Oh ya Ada sedikit ya Ya Ketemu Teteh kukut kan Ini orang judul Teteh kukut kan Oh gitu Iya Maaf Ketemu kak saya memang begini Memang kak Memang kak Teteh kukut tadi dulu kayak gini Cuman kan Tetapi Tetapi kan ternyata Tembok-tembok Rasan Tembok-tembok Tembok-tembok Rasan Kayaknya kan Hancur Hancur dengan dialog Kan tidak akan ada dialog Antara Dengan pertemuan Iya Antara iman Antara iman Kalau tidak ada Kan kita bisa iman Dialog antara teman Iya Jadi Seiman kan Kayak gitu Jadi sebenarnya Kesempatan-kesempatan luar biasa itu Kemudian Ketemu dengan orang jatim Orang jateng Kemudian bisa belajar Belajar banyak hal gitu Tentang bagaimana sih Pemimpin itu gitu Secara pribadi Kan Yang paling sulit itu kan Menahan emosi ya Sebenarnya Ketika ada konflik Itu menahan emosi Seperti apa Itu saya sering nanya Ke ketua-ketuanya gitu Atau ke pengurus-pengurusnya Karena Dengan berdialog itu Memang banyak hal Yang kita Dapatkan Yang oh maksudnya Gak tahu Secara tidak langsung Sebenarnya ketika Kita dialog seperti ini Oh oh Gitu lah Teh Pokoknya Eh tapi sebenarnya Ini pernah ditulis kan Teh Aduh boleh promosi Boleh lah Apa sih yang gak boleh Jadi sebenarnya Cerita Cerita ini kan Sebenarnya Cerita saya ini Ditulis di buku yang Ikatan Tabor Ujung itu Yang kemarin Waktu Confer Wheel Kita launchingkan Itu ditulis disana Jadi kalau mau tahu Ya baca aja Kalau mau beli Ya DM Instagram Yppn Ujabar Masih banyak stop Masih Masih Kalau pun habis Nanti bisa cetak ulang Karena kemarin kan udah Oh tidak Menerima DM Harus Harus beli Secara langsung Begitulah Teh Kalau Tateh Saya Kalau saya denger Ipna Denger Husni Dengar Tekan Sati Patona Yang berproses dulu Baru jadi ketua Mungkin hanya saya Satu-satunya Yang tiba-tiba jadi ketua Tadi kata Husni Betulnya tiba-tiba Tiba-tiba Tapi kan dulu Masuk dulu Merkesta kan Berarti kan tidak tiba-tiba Enggak Maksudnya Masuk langsung jadi ketua Kalau disini kan Baca dulu Blah-blah-blah Ipna Dan Jadi Mungkin hanya saya Satu-satunya Yang Tiba-tiba Masuk menjadi ketua Karena Sebetulnya udah dijelasin ya Di podcast siapa ya lupa Ya sama saya Itu di channel youtube-nya RKP official Tuh Kan langsung promosi Langsung promosi Jadi Ini ajaknya promosi Kan gak apa-apa kan tadi Gak apa Bebas lah Mau promosi apa? Belum ada produk Semoga Selesai dari sini kan Tadi sebenarnya bisa jadi produk Yaudahnya bisa ditulir Jangan lupa Jadi Boleh ngomong Boleh Jadi Yang mungkin Satu-satunya Tapi gak tau sih ya Yang lain mungkin Ada juga Yang pengalamannya Sama saya Jadi Saya itu kan Baru masuk Tiba-tiba Langsung jadi ketua Karena Seperti yang sudah dijelasin Waktu podcast kita Mereka gak Mereka gak Mereka itu ya 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 Mereka itu Mereka itu Untuk kita berdua Bahwa Memang Saat itu saya Jadi ketua Karena kebutuhan Karena memang Kondisi Cianjur pada saat itu Yang Kurang stabil Sehingga Ya perlu ada Penyegaran-penyegaran Mungkin Pernah diculik Saya juga pernah diculik Sama senior-senior Dulu Dibawa kemana Ngomongin soal IPPNU yang Apa sih Kalau saya masih gak pernah diculik Sama Mau diculik Saya Tukang ngulik Ya pernah dibawa oleh senior-senior Gitu Ini IPPNU Cianjur Begini-begini Gini Kalau misalnya Karya yang urusin Nanti Gimana Gitu Jadi pada saat itu Memang Ya karena kebutuhan yang tadi Perlu ada Penyegaran Kemudian perlu ada Perlu Harus aktif lagi IPPNU Cianjur Sehingga Itu saya dipercaya jadi Ketua PC IPPNU Cianjur Dan langsung Melajir ya Dan tidak disangka-sangka Jadi Kalau misalnya Rekan-rekan nita yang lain Juga tidak menyangka akan jadi ketua Ya sama Saya juga tidak pernah menyangka akan jadi ketua Tapi Saya ingat waktu itu Kata senior saya Kalau kamu sudah Memutuskan untuk menjadi ketua PC IPPNU Berarti kamu Harus lanjut di wilayah Dan itu yang Oh iya Ternyata dulu Saya ingat pernah bilang gitu Dan Itu memang menjadi doa Sekarang di wilayah Alhamdulillah dipercaya Diamanahkan menjadi ketua Berarti ya Doa senior Doa Kiai Ya sangat luar biasa Dan saya mau ngasih tips Saya punya pengalaman Iqman juga mungkin kayaknya sama Jadi doktrin sebenarnya yang saya masuk IPNU Itu saya gak ada yang doktrin Gak ada yang dulu sebenarnya masuk IPNU Tapi Bagaimana Waktu itu memang Kiai saya KINU yang pernah jadi Roy Surya Dulu itu di cabang 2010 ya Pak Kiai itu 2010 jadi Roy Surya Dan Di kobong-kobong itu Dulu itu Saya juga sempat ngobrol di BPNU Itu dulu Ketua BPNU Karawang Kalau gak salah T. Rahma ya T. Rahma juga sama Kayak saya Doktrinnya itu seperti itu Jadi Ketika dulu Kita ini Gak tahu NU itu seperti apa Dimana IPNU Dimana IPNU Tapi ketika dulu itu Di kobong itu Saya sering melihat logo IPNU Jadi memang Saya kira Untuk rekan-rekan yang masih ngobong Ini doktrin Ini pesantren Ataupun dimanapun Doktrinnya itu Jangan-jangan yang sila culit aja Tempel aja Tempel aja logo Soalnya Ketika saya keluar dari penok pesantren Itu saya juga gak 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 bingung lagi Oh IPNU ini Oh IPNU ini Dan ketika ngobrol sama T. Rahma Yang dulu ketua IPNU Karawang Beliau itu masuk IPNU Karena Oh IPNU itu logonya Itu para di kobong saya Sesimpel itu Ceritanya sama Berarti ya Dan memang Yang saya juga rasakan Seperti itu Selain daripada Ada doktrin QI Ya memang Dalam kursiatnya itu Harus menjadi NU Itu juga Salah satunya Tapi memang Ketika saya keluar Kenapa saya masuk IPNU Salah satunya Yang ini Hanya sebatas melihat Wah logo ini Sudah saya kenal Jadi mengiklankan itu Dikohul Sudah ada Sudah ngeh Orang sudah tahu Dari logonya Itu NU-nya bukan Mualaf Memang Sejak dulu Direncanakan adanya Mungkin sudah jadi NU Ya karena tadi Nama Nama Khusni NU Kemudian doktrin Mungkin Alam bawah sadarnya Langsung memproses itu Gak sih kalau Khusni NU Makan di rumah juga Sering lihat Ada kalender Ada naun NU dari lahir berarti Apalagi Gus Dika Gus Bendum Gus Bendum kan Ya gitu Kadang kita Ada di beberapa daerah Contohnya misalnya Saya Jadi Karena Saya orang kampung Dari kampung Kalau orang kampung kan Yang Apa ya Yang Mungkin Tidak terlalu Terjamahlah dulu Orang-orang NU Sehingga tidak tahu Padahal Secara kultur Peribadahan Kita udah NU banget nih Tapi kita Kita gak tahu Bahwa kita tuh Tentunya Tentunya NU Dan saya juga Ternyata pas Apa namanya Pas kuliah baru tahu Oh saya NU Oh saya NU Mungkin baru dengar-dengar Oh NU begini Tapi setelah mendalami Oh iya Ternyata Secara peribadahan Kita tuh semuanya Ternyata NU Keluarga NU Kalau saya Tapes terakhir ya ini Sebelum segmen selesai Bagaimana silahkan Ada pengalaman yang Sangat penting yang harus Diketahui oleh Rekan Rekan kita semua ya Selain tadi Kenapa harus berorganisasi Kenapa harus di IPNU dan IPPNU Bahwa Di IPNU IPNU ini Kita jaringannya sangat luas Bahkan di Indonesia Satu pengalaman Waktu saya ke Surabaya Itu sama teman-teman IPNU Ada kegiatan di Surabaya Itu kita benar-benar Apa istilahnya Di sana itu Belum ada Kenalan atau gimana gitu Tiba-tiba ada yang ngontak Ini kita transit di WIN Surabaya Di WIN Surabaya Kalau nggak salah Sudah ngampel Sudah ngampel Disitu Dengan kondisi ongkos Yang sudah mulai habis gitu Minim lah ya Minim lah gitu Dan kita Karena memang ikatan Secara organisasi Sudah terpulang Koneksi gitu Se-Indonesia Sehingga ketika hadir Datang kita sangat Di hormati Untuk di jamu lah gitu Untuk makan Apa dan lain Bahkan pulangnya pun Diongkosin Langsung dipesinin tiket Busnya gitu Nah itu Itu salah satu Pengalaman Bahwa Tadi Kita harus ingat juga Apa yang disampaikan Lain Mbak Hasim Barang siapa yang Mau urusanku Dia akan Dianggap sebagai Sandriku Dan juga Menurut Carrie Ben Abdul Gop Salah satunya Jangan takut Lapar Ketika mengulusi Enu Kalaupun misalkan Tidak bisa makan Apa kata Kiribun itu Datangi Makampu Batu Nisan Nah itu Sebenarnya Jangan takut Lapar ketika Mengulusi Enu Itu kita sudah Di Ibnu ini Benar-benar Diterpah Dan itu kita Alhamdulillah Sampai di wilayah ini Kita bisa berjalan Tidak ada Kelaparan yang begitu Desak Tinggal kita makan Kalau di Sunda itu Kita keliwat Saya kalau datang ke Tasi Ke Kang Usni Liwat Alhamdulillah disiapin Belut Belut ada Nah itu salah satu Pengalaman Dan hikmah Di Ibnu dan IPPN Persaudaranya kuat Jadi memang Apa ya Memang Mungkin Cerita ini Bisa jadi inspirasi Teman-teman Ibnu dan IPPNU Ataupun Teman-teman Pelajar yang Belum gabung Di Ibnu dan IPPNU Intinya sih Gini Setiap Setiap orang itu Punya kisahnya Masing-masing Tapi bagaimana Kisah itu Dapat menginspirasi Orang lain Pelajar Nanti kita Bertemu lagi Di segmen Selanjutnya ya Salam warga Nadine Jabar Bagi pengurus Dan sifatisan Mangdutul Lama Kini telah hadir Aplikasi Kartanu Kartu Tanda Anggota NU Yang bisa didownload Di Playstore Dan Appstore Kartanu ini Bisa dimiliki Oleh warga Nadine Di Jawa Barat You install Aplikasi Kartanu Dan gunakan Fitur-fitur menarik Yang ada di aplikasi Kartanu Selamat bergabung Halo pelajar Jawa Barat Kembali lagi Di podcast Podcast Pelajar Podcastnya Para Pelajar Nah Tadi kan kita Sudah ngobrol-ngobrol Yang serius Terus Ngobrol-ngobrol Dan santai Tentang pengalaman Di Ibn dan di PPN Sekarang kita Ngobrol yang Receh-receh Tapi Menyenangkan Nah hal ini Kita akan Saling memberi pertanyaan Jadi setiap orang Boleh menanyakan Apapun Dan menjawab apapun Boleh gak jawab Harus jawab Mau dimulai dari siapa? Dari Pertanyaannya Gak susah Pertanyaannya adalah Ini buat siapa? Buat semuanya Oh satu pertanyaan Karena saya gak mau ribet-ribet Momen bahagia apa Yang didapatkan ketika di Ibn dan di PPN Satu momen yang paling membahagiakan Harus spesifik Atau misalnya general Boleh spesifik Boleh general Ya kan terserah Mau dari siapa dulu? Kang ikna dulu Ini masih mikir Saya aja dari sana dulu deh Pengalaman Membahagiakan Membahagiakan dong Kan kita harus jadi pelajar-pelajar yang bahagia Kalau pengalaman yang membahagiakan Banyak ya pastinya Ya imbang lah sama yang mengenas-mengenaskannya Satu pengalaman membahagiakan Paling membahagiakan deh Yang paling membahagiakan itu ketika saya main ke cabang yang lain Dan ke sana langsung ada ribet gitu Oh kirain ada yang lain Enggak itu Kita langsung Ya bisa bertemu lah Jadi saya itu orangnya gak betah di daerah Orangnya sedang jalan-jalan Sering main keluar Ya ketasik juga Sering lah Jadi ketika main itu Yang paling membahagiakan Di Ibn itu Saya bisa bertemu teman di luar daerah saya sendiri Jadi yang paling membahagiakan Persi Kang ikna adalah Ketika main ke cabang kemudian disediakan liwat Itu bonus Oh bonus Kok besok orang percap ya Oh iya Saya Ya Kang musti Kalau saya maksudnya sederhana sih Definisi bahagia ketika saya di Ibn itu Apa itu? Jadi yang paling saya Ini yang paling dirasa bahagia adalah mati gitu kan Yang serius apa yang bersanda ya Serius Oh serius Wajahnya serius sih Yang paling bahagia itu adalah ketika kita setelah melaksanakan apapun Baik itu program kerja Baik itu turba Baik itu apapun Itu semuanya setelah selesai dan memang Baik itu mau punya uang atau tidak dan itu selesai dan tidak ada apa-apa dan itu sukses gitu kan Dan itu disana sebuah kebahagiaan yang dirasakan kepolongan yang saya rasakan itu lah misalnya ada kegiatan apa gitu kan Setelah itu kita mikir apapun itu selesai Kita tidur nyenyak itu momen yang paling sangat luar biasa bahagia Betul Kayaknya momen nyenyak setelah selesai kegiatan dirasakan para ketua-ketua deh Iya rata-rata lah Rata-rata lah ya Jadi pas sebelum acara bumat setelah acara sukses Loh Loh Bisa Bobo nyenyak Mantap Udah Kak musti Udah Kalau Tia Puput momen paling membahagiakan apa ketemu saya bahagia Iya iya Baik kalau ketemu kalian yaudah pastilah bahagia Tapi yang paling bahagia Yang paling bahagia Aduh mikir Saking banyaknya yang bahagia Atau tidak pernah bahagia Atau antara ini Jadi kalau untuk saya ya buat saya Semua momen yang pernah dilalui di PPN itu semua bahagia Yang paling Apa yang Jadi Atau yang paling berkelasan deh Yang paling membahagiakan bagi saya ketika Ketika Saya bisa Membahagiakan orang Ini mah jawaban yang diplomatis Bahagia ketika membahagiakan Setelah ini Kopi dimana Setelah ini Setelah membahagiakan orang Kita tidak dibahagiakan Enggak Gini Jadi Teman-teman pernah enggak Ngerasain Setelah kita kegiatan Mungkin hampir Memirip lah Sama Husni Cuman Husni Dia bahagia Lega ketika Istirahat Selesai 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 semuanya Kita selesai Nah kalau saya ada Setelah itu ada yang lebih membahagiakan Ketika kita selesai kegiatan Acara sukses Setelah itu Banyak pelajar-pelajar yang nanya Jadi banyak Ya ternyata responnya bagus Orang-orang Apa namanya Lebih tertarik kepada PPN itu Itu kan sedekan definisikan sukses Karena itu juga Iya Maksudnya yang Yang lebih dari itu Mungkin tadi gak diomongin sama Husni Oh ini melengkapi lah Berarti sama-sama Iya jadi melengkapi Jadi pernah ada yang Apa namanya DM ke Instagram Teh kemarin ngapain ya Bagus ya acaranya Kayak misalnya kita live di Youtube Kemarin pernah Duh Keren-keren mbak Keren-keren ya Ternyata acara IPPNU Itu kan jadi Membuat Kita Bahagia gitu Ternyata Oh aktivitas kita Disorot oleh pelajar-pelajar Diapresiasi Betul kan Hal yang sangat membahagiakan Betul gak? Betul banget Mungkin sama itu Memang sih sebenarnya Membahagiakan Dibahagiakan Itu harus jadi poin Penting sih dalam berorganisasi Mau jawab pertanyaan sendiri gak? Enggak Kan itu pertanyaan buat kalian Tidak ditanyakan kepada saya Pak Lalu ketua dulu sekarang Eh gak Ikna dulu Saya nanya ya Iya Kak Iqna nanya Ikna dulu Aduh saya digegan Pertanyaannya apa ya Bebas Kak Iqna Jadi apapun sih Untuk semua ini berarti ya Tidak Oh satu untuk semua Satu semua aja lah Kalau Tadi yang membahagiakan Mungkin Jangan dibalik Jangan dibalik Jangan dibalik Jadi apa yang paling menyedihkan Atau gak gini aja Yang paling unik saja gitu kan Yang paling unik Yang bisa menjadi pelajaran gitu Maksudnya pasti Dalam proses kita berorganisasi Ada hal-hal yang unik gitu kan Betul betul Tidak itu misalkan Berawal dari kita Menjadi partner gitu kan Diorganisasi sama ketua Akhirnya Codong gitu kan Ataupun hal-hal lain lah gitu Saling bersumput Kita menyemakati Sepertinya mau cerita Tentang dunia pribadi Ini memang pengalaman Ini memang pengalaman Ignasi secara Hal yang unik lah Diorganisasi Untuk para mantan ini lah Mantan terindah Harus digaris bawah Jadi siapa dulu Yang unik Kejadian unik Bebas Jadi bisa kejadian unik ya Bisa apapun Tentang yang unik-unik Atau yang takjub gitu Dalam arti Di luar nalar lah Pertanyaannya memang Di luar nalar Memang Gus Benduk ini luar biasa Kalau kita rasakan Di Ibnu ini Saya rasakan Semuanya Di luar nalar Di luar nalar gitu Tapi yang memang Yang saya unik ya rasakan itu Memang Segala hal Yang telah kita Apa Pikirkan Walaupun tidak semuanya Terlaksana Tapi yang Yang paling saya rasakan Adalah hal yang mustahil Yang pernah kita bayangkan Ketika jadi Pengurus jadi apapun Itu seluruh Kalah sana Unik itu di Ibnu ini Serius Jadi seperti ada Kekuatan luar biasa Yang membantu Iya Serius Ada kekuatan yang Yang tanya Gini saya Kalau bicara Bicara momen itu Banyak sebenarnya Gini saja ya Kemarin Ketika Apa yang kita mau Seperti apa Mau itu Hampir Terlalu kebayang mikir Tarik gitu kan Sebelum Bikir tarik gimana Mau bagaimana Tapi setiap apapun Yang kita lakukan Dan kita lakukan serius Itu selalu terjadi Padahal memang Ini suatu hal yang mustahil Saya kira Siapapun itu kan Mustahil Saya kira mustahil Tapi Pertolangan Ataupun perjalanan itu Hal yang mustahil Itu bisa terjadi Banyak lah Program kerja Ataupun misalnya Kita mau bikin apa Mau buat apa Itu sebenarnya Kalau pas kita Nentuin Putuskan Gini lah Seorang ketua itu kan Harus Konsekuin dengan Keputusannya ya Kita putuskan Ketika setiap Palu putuskan Kemikir itu Bagaimana Bagaimana Tapi ketika dilaksanakan Itu selalu terjadi Unik gitu Saya kira itu Hal yang sangat Ajaib Ajaib sekali Benar-benar Ya silahkan Tunggu dulu Oh aku dulu Saya mau semikir Mungkin uniknya Lebih ke Di Sekri ada kejadian Apa gitu Keleset di Keleset atau gimana Sebenarnya yang tadi Kang Musli juga Mengalami ya Pasti mengalami itu Beberapa Tapi yang paling Berkesan Bukan berkesan Berkesan boleh gak sih Unik Unik sama berkesan Apa bedanya Beda ya Bisa masuk Itu ketika Kongres kemarin Waktu di Cirebon Itu kan Sebenarnya saya bukan Saya kan Nggak ikut Sape full ya Kemarin bantu di PW Terus Besoknya Harus ada bantu Acara musliman Itu kita Pergi Apa ya Pergi dari Cirebon itu Ketinggalan travel Terus kan susah ya Pesen Ojek online itu Ditolak Terus ditolak Karena katanya Macet atau apalah Akhirnya kan Uniknya Tiba-tiba Ada bapak-bapak Naik mobil Nanya Kita kan lagi Di pinggir jalan Neng santri Kempek Dimana tuh Di pengres Di pengpek Neng santri Kempek gitu Bukan pak Tapi lagi ada acara Terus mau kemana Kita bilang kan Mau pilih gini Oh yaudah Ayo di antar Soalnya Kebetulan Saya alumir sana Kan hal yang Siapanya bapak-bapak itu Tenggak kenal siapa Saya berdua dengan temen Terus Ketika nunggu Di pinggir jalan Karena gak ada bus Tapi tiba-tiba Ada bapak-bapak Yang ternyata sih Bapak-bapak itu tuh Apa sih Calo Apa teh Calo yang Bukan Bukan bis Apa teh Yang eng-eng-eng Apa namanya Apa sih Elep Elep Hanya dia yang mengerti Kata eng-eng-eng Maaf Itu elep Saya gak mengerti Karena saya Menjar apa ke elep Jadi tiba-tiba ada si bapak-bapak itu Ini mau kemana Mau ke Bandung Tiba-tiba tuh Oh bentar-bentar Saya telponin Kenalan saya yang elep Akhirnya Naik mobil elep Tapi kan maksudnya Saya kan gak mau naik elep Ya karena maksudnya elep itu Ya begitulah Ngejalan-gene nyatanya Menjalani Menjalani Ya ya begitulah Terbang-terbang Akhirnya kan Terus kan takut juga Karena waktu itu Udah jam setengah 12 malam Itu masih di pinggir jalan Cirebon Ini pulang ke Bandung gimana Udah janji ke ibu muslimat Mau bantu acara Kayak gitu Subuh-subuh harus udah ada di Bandung Intinya seperti itu Akhirnya kan ketemu sama bapak-bapak itu Diteleponin Adalah elepnya tuh Memang mau ke Bandung Terus si bapak-bapaknya ngomong gini Neng Kalau misalkan diturun di tengah jalan Ini telpon Telepon bapak Sampai si bapaknya tuh minta Minta nomor saya Terus Saya minta nomor bapaknya Dan yang sangat luar biasanya itu Ketika saya di jalan tuh terus nge-wa Neng gimana Mobilnya ngebut gak Kalau ngebut Jadi serasa saya tuh Punya bapak gitu loh Punya bapak yang Ya si bapak itu kan gak tau sapa ya Bapak-bapak ya Kayak gitu Jadi sebenernya itu unik juga sih Sampai di Bandung Ya alhamdulillahnya gak diturunin Karena gini deh Penumpang yang lain diturunin Gak sampai ke Cilenyi gitu Terus si bapak-bapaknya emang ngancep Awas iya cendak Kudak orang namun diturunkan Nah gitu lah pokoknya ngancep Pake bahasa Cirebon Saya gak ngerti Dari ketua Dari ketua Apa yang unik gitu Duh Sepertinya dari setiap pertanyaan saya Yang mikir keras Padahal bukan ujiannya Padahal bukan ujiannya Jadi kalau pertanyaan-pertanyaannya Gampang sulit Kalau sulit gampang Hal yang unik Aduh apa ya Bingung Maksudnya setiap Kejadian Kalau kata Husni Kalau di BPNU Di kita Di BPNU Itu adalah Hal yang unik Yang ajaib Aku mau kasih ide Teteh ngejawab Yang waktu itu pelajar Teteh sakit Tapi tiba-tiba bisa Sambutan Oh iya Padahal tadi sakit banget itu Oh iya bener Oh iya Yang lebih tau ya Soalnya Oh iya Ke dokter Jadi Oh iya Haneh banget Malamnya ke dokter Pagi-paginya Sambutan Sambutan Iya bener-bener Itu Suatu keajaiban Di luar nalar sih ya Di luar nalar Unik Iya Karena memang pas malamnya Jadi kamu apa aku yang mau cerita Oh iya Teteh Kan tadi ikna ngomongnya aku lebih tau Kok malah berantem Nah jadi Boleh cerita yang itu ya Jadi ada inspirasi buat cerita Pas duta pelajar Duta pelajar itu adalah Program kerja yang waktu itu Kebetulan saya jadi ketua panitia Yang saya merasa itu adalah Pencapaian Apa ya Pencapaian tertinggi ketika saya Mengurusi PPN di Prebodo sebelumnya Karena memang Kegiatan di akhir ke pengurusan Dan itu Sangat Sukses Dan Di Apa ya Diapresiasi oleh banyak kalangan Nah cerita uniknya yang tadi H-1 ya H-1 ketika mau kegiatan Memang Saya jatuh sakit Dan pagi-pagi Eh pagi-pagi apa malamnya Malamnya memang sempat ke rumah sakit Sudah tidak berdaya Sama sekali Sampai pagi-pagi itu Luar biasa Itu wakaya Iya Sampai pagi-pagi Sudah tidur Terus udah bilang Kayaknya gak akan Mungkin bisa sambutan Gak mungkin bisa Apa namanya Prakata Ketua panitia lah Karena waktu itu ketua panitia Gitu Nah Ternyata setelah Beberapa Apa ya Jam kemudian Jam kemudian Beberapa menit Mau sambutan Ternyata Tiba-tiba Ya biasa aja Ya makeup Pake baju Ke atas Samputan Tapi bukan kesulupan Sempet nyanyi-nyanyi Sempet nyanyi-nyanyi Joget-joget sama yang lain Karena ngundang artis itu Karena ngundang artis Tau kan waktu itu Oh iya Dan juga dulu kan Ini Jadi salah satu Oh iya Oh iya Oh iya Dulu kan Oh iya Dan yang Apa ya Yang anehnya memang Setelah itu Jatuh sakit lagi Malah setelah itu Masuk rumah sakit Jadi Saya sadar ketika Ketika acara aja Itu sesuatu yang Sangat luar biasa Mungkin Kata Allah Oh kamu harus menyelesaikan tugas kamu dulu Tanu-jogamu dulu Setelah itu Boleh lah sakit lagi Sakit dulu Biar diselahat Yang tadi kata Husni Kata Kam Husni Sebenarnya Hal-hal luar biasa Yang Sebenarnya Gak kemasuk ke akal Iya bener Gak masuk ke akal Itu mungkin Nilai lebih lah Kita dulu Dulu dari KPN Siapa lagi Siapa lagi Saya emang gak akan nanya banyak hal Saya ingin belajarnya receh-receh aja Receh Tikna kan saya tau Suka One Piece gitu Peace Apa One Piece Iya Kalau gak tau Jangan Nanti researching aja ya Episode apa yang paling Parah Dan kenapa itu gitu Karena nanti ada Soalnya banyak membelajar juga Kenapa One Piece Eh ikutan nanya Cerita suka One Piece itu Sebenarnya saya kelewat Walaupun memang Kau One Piece itu Dari kecil ya Di TV awalnya Cuma Gue lupa tahun Mondok apa Kita udah gak tau lagi One Piece gimana Suatu Yang paling epik Dari kejadian One Piece itu Episode mana Episode ketika Luffy mencari teman lah Kenapa Karena disitu Benar-benar Apa ya Kalau saya Mungkin filosofinya Dikaitkan sama itu lah Bagaimana mencari partner Gitu kan Terus bisa Betul-betul Oh aku jadi tau Bisa partner yang lebih Bisa masuk ke kita lah Yang jago konsep Misalkan yang jago di lapangan Jago masak Jago di bully juga Harus ada Di One Piece itu kan Momen-momen yang jago di bully Kan ada Si Usopp itu kan Suka di bully Dan ketuanya sendiri Orang lemah Tapi memang Waru biasa Tapi kan dia juga jadi Membuat suasana menyenangkan Iya Makanya di suatu organisasi Harus ada kayak gitu Itu momen-momen di One Piece Yang mungkin saya Unik dan lucu itu Ya Seorang Luffy ini ketua Kelompok ya Kaptennya gitu Tapi Unik gitu Dia gak jadi ketua Merasa gak jadi Seorang kapten Dalam beberapa situasi Nah itu Lebih egaliter Dan memang Dalam satu sisi Dia jadi ketua Jadi teman Jadi guru Karena dianya Tidak mendeklarasikan Bahwa dia ketua Dan memang semuanya itu Adalah nakama Nakama dari teman Rekan Jadi jawabannya ada di Gusti Itu saya Kayak tebut Saya jadi Kalau menbicara itu Sangat banyak Keren Kita tebut Sama teknik Saya juga Kalau penanyaan Masalah di Ibnu Bagaimana Sudah sama Film dracor apa Yang paling Film dracor apa Yang paling favorit Dia yang paling banyak nonton Parah ya Sebenernya Tidak aneh Tidak aneh Tidak ada sama Sebenernya Kalau saya Suka dracor itu Yang lihat dulu Ini dracornya Tentang apa Terus Jalan ceritanya Seperti apa Saya bisa mengambil Manfaat gak dari itu Maksudnya gini Kita kan nonton Pake waktu Ya Bukan buang-buang waktu Ya Waktunya terambil Jadi Apa nih Yang bisa didapatkan Nah Harus ada yang didapatkan Iya Tapi yang paling Sampai sayang Ngebucin Aduh malu ceritanya Itu Eh belum disebutin Gak apa-apa Ya gak apa-apa Gak akan jadi sponsor Itu dracor yang kemarin Yang start up itu Disana sebenernya kan Jadi lebih melek Finansial juga Sebenernya kan Saya ikutan Kelas-kelas Saham Yang kayak itu Udah dari dulu Dari jaman-jaman kuliah Tapi Ya belum Masuk ke dunia itu Tapi setelah nonton Drama itu tuh Setelah nonton drama itu Jadi Ya penting Kita tuh punya Kesadaran finansial Kemudian Bagaimana Ngehargain orang Terus juga Kan di cerita itu Ada yang ngebohong ya Si Han Ji Pyeong Ya bener-bener film ini Iya maksudnya Sedikit kan Kebohong Tapi kan Meskipun bohong itu Buat kebaikan Tetap gak boleh Jadi Meskipun itu Hal baik Tapi kalau dibalut kebohongan Ya jangan Kayak gitu sih Itu yang paling Sampai saya Download Ngikutin Instagramnya Itu sih Terlalu bucian Mohon ma'at Suka Dapur-dapur Suka-gasuka sih Sebetulnya Karena Ya Saya Kalau nonton drakor Harus lihat dulu Pemainnya ganteng atau enggak Atau cantik atau enggak Mirip saya atau enggak Kalau enggak Kalau enggak ya Enggak ditonton Jadi Ada yang tidak suka banget Iya ada Yang pemainnya Sejujurnya Aku sendiri Yang gitu Jadi Gatau saya yang pemain-pemain Tadi juga seperti itu Mungkin Yang gitu Ini membahas tentang One Piece Ini gak tau Drakor kita yang gak tau Bohong banget Aku pasti ini Suka nonton drakor juga Sebenernya Terdoktrin ya Gitu Jadi gak terlalu Kalau saya gak terlalu spesifik Yang paling favorit Karena dilihatnya Pemeran Ganteng Jadi mohon maaf Jadi saya yang bertanya nih Apa Sebuah hal yang receh itu Sebenernya ada beberapa hal Yang harus kita ambil Philosophisnya gitu Berarti ingat dari One Piece Saya juga sama Suka nonton Berapa juga Dan apalah itu Tapi memang ini ada Sebuah hal yang memang Positif yang harus kita ambil gitu Tapi saya salah tanya Gak tau ya Terakhir yang membeli pertanyaan Silahkan Teh Bubut Next pertanyaannya Ini pertanyaan terakhir Sekaligus Pemugas Penutup segmen ya Penutup Episode 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 Kita hari ini Tapi masalahnya Saya gak tau pertanyaannya apa Kampun Jadi Oke Gini deh temen-temen Semuanya ya Rekan-rekan Sangat kami tunggu Atau agak serius Gak apa-apa ya Karena ini Menutup Gak apa-apa Nanti lebih sedikit cukup Tapi tolong Tapi tolong jawabannya Singkat Gak singkat Gini Kita sering menemukan kasus Bagaimana Misalnya Seorang Aktivis nih Organisatoris Misalnya seperti Husni Atau Iqna Atau Rekanita Siti Patona Menjalankan organisasi Tapi juga sambil bekerja Tapi ada juga orang yang Menganggap bahwa Apa namanya Yang aktivis Yang membeli untuk Ya jadi aktivis aja Tanpa Bekerja dan memikirkan Kehidupan Apa ya Kehidupan Pribadi Pribadinya 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 Pertanyaannya Bagaimana pandangan Iqna Kemudian Pandangan Rekan Husni Pandangan Rekanita Siti Patona Siapa dulu? Siapa dulu? Ini lah yang perempuan satu Ini penutup ya Kan harus Itu pilihan Balik lagi Orangnya mau seperti apa Ya itu pilihan Orangnya mau seperti apa Ya terselah dia Dia mau memilih apa Asalkan apa yang sudah dia pilih Itu yang bisa dipertanggungjawab Begitu Udah Kalau saya Pernah mengalami dua-duanya Jadi memang Kita harus siap dengan konsekuensi yang terjadi Bener kan? Bener Kalau saya Lah wola Wola kuat Siap Gus Karena memang tadi Banyak luar Hal-hal yang luar biasa lah Jadi Dalam menjalankan aktivitas Organisasi Secara finansial Pelajar Kita sewajarnya saja Bagaimana kita belajar Organisasi Jadi untuk hal finansial Sudah Ujangit Oh jadi Lebih memilih Untuk Fokus Menjadi seorang pelajar Organisasi Aktivis Tidak bekerja Tidak bekerja Kan pilihan ya Pilihan Baik lagi Pilihan Udah Pertanyaannya Udah juga Ya ternyata kita Ngobrol gak kerasa ya Karena Harus terpisah Ruang dan waktu Jadi mungkin Sampai disini Ngobrol-ngobrolnya Tapi yang pasti Apa yang tadi Tadi sudah kita sampaikan Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Teman-teman pelajar Bagaimana sih Jadi pelajar itu Boleh berorganisasi Boleh tidak Itu kembali lagi Pada teman-teman Tapi Ketika teman-teman Berorganisasi itu Punya nilai lagi Apalagi ketika Bergabung di Ibnudah Di PPNU Karena Tadi dari cerita Masing-masing kita Ada hal-hal Luar biasa Dan semoga Kisah itu bisa menjadi Inspirasi juga Buat pelajar-pelajar Di Jawa Barat Jangan lupa Jangan lupa Untuk Nontonlah podcast Podcast pelajar Dan Like Comment Subscribe Channelnya Di Di RU Jabar Channel Dan Teman-teman pun Boleh Maksudnya Kirim masukan Kemudian Apa sih yang ingin dibahas Di podcast pelajar selanjutnya Jadi kita tunggu Jangan lupa follow IG Follow Instagram kita semua Pokoknya Kalau gak tau ada di bawah ini Yang terpenting itu Follow Instagramnya NU Jabar Online Oke Terima kasih teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Apa yang kita sampaikan Dan Jangan lupa bahagia Jangan lupa selalu bahagia Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih Terima kasih telah menonton